Janji Allah SWT kepada orang yang gemar bersedekah Sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga merupakan amalan yang sederhana. Meski demikian, sangat bermanfaat bagi orang yang menerima. Bersedekah disebut amalan yang sederhana karena tidak melulu soal harta benda, melainkan senyuman juga sedekah. Selain senyuman, masih banyak lagi yang disebut sedekah. Inilah janji Allah SWT untuk orang yang bersedekah. Jauh dari api neraka Seseorang yang gemar bersedekah akan Allah jauhkan dari api neraka. Maka semakin banyak sedekah, maka Allah akan semakin memperjauhkan darinya api neraka. Harta bertambah banyak Seseorang yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang tetapi akan semakin bertambah banyak Allah juga akan menambahkan kebaikan baginya. Menghapus dosa Dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan, seperti dalam hadits riwayat Tirmidzi yang menerangkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Berteduh di hari kiamat Nabi Muhammad S.A.W. menceritakan tentang tujuh jenis manusia yang dapat berteduh di hari kiamat, salah satunya yaitu orang yang bersedekah. Surga Allah telah menyediakan pintu surga khusus untuk orang-orang tertentu, seperti orang yang salat, berjihad, dan bersedekah. Bebas dari siksa kubur Seseorang yang bersedekah akan dibebaskan dari siksa kubur, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Menghindarkan diri dari bahaya Rasulullah S.A.W. pernah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah. Karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Wafat dengan tenang Ketika bersedekah, kamu kemungkinan mendapatkan ampunan Allah S.W.T. atas perbuatan dan kesalahan selama di dunia. Ibnul Qoyim menyampaikan, sesungguhnya bersedekah mencegah kematian yang tidak baik, menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Nabi Muhammad S.A.W. pun pernah berucap dalam hadis riwayat Abu Nuwa'im, jika ada orang Islam meninggal maka pahala salat di dekat kepalanya, pahala sedekah di sebelah kanannya dan pahala puasa di dadanya. Memperpanjang kesehatan Memperpanjang kesehatan di sini adalah hasil dari rasa bahagia dan ketenangan batin yang kamu peroleh dari seringnya bersedekah, serta doa-doa baik yang kamu dapatkan dari mereka yang telah kamu tolong. Rasulullah S.A.W. pernah bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Nah itulah tadi beberapa janji Allah S.W.T. kepada orang yang bersedekah. Semoga kita semua dan anak cucu kita bisa jadi salah satu dari ahli sedekah, dan mohon maaf dari saya kalau ada salah dalam menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.